Namanya siapa nih om? Lukas Dari mana nih om kalau boleh tau nih? Dari Sleepy Kenapa om pengen upgrade speedometernya nih yang pertama ya kan? Nah hari keduanya om upgrade setir pakai CRP G4 yang ambil up Itu kenapa om pengen? Gini sih, brio itu sudah bagus tampilan luarnya nih Tapi saya ngerasa speedometernya kurang nih Kurang berjiwa aja, kurang maco gitu kan Sudah luarnya bagus Dashboardnya bagus cuma speedometernya biasa nih gitu kan Saya upgrade ke yang ARV ya Jadi lebih kelihatan wah aja Tempatannya pun nambat Terus nih om, untuk setirnya gimana nih om? Untuk setir karena sebenarnya pengen full spec ya Biar gak terlalu sepi dan bagi saya kecil banget rasanya Jadi kurang, kurang Ya speedometernya udah bagus Setirnya biasa aja, jadi kurang aja Masih kurang aja Iya masih kurang Tadi om ganti tombolnya doang nih om? Iya, tapi coba ganti tombolnya doang Cuma saya pikir sekalian aja lah Sekalian aja Iya Oke, terus tadi om pros, kemasannya gimana nih om sampai malem nih ya Mantap nih ya Iya, mantap lah dikasih yang terbaik Pelayanannya juga baik Siap Oke, main main ke toko lagi nih om ya? Siap Gak tau mau rubah mobilnya jadi apa nih kan? Oh iya, ntar proyek depannya kan ada pasti Oke, siap Oke, makasih om hari dulu nih video nih di Youtube ntar Oke, makasih om Ayo Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobi Speck Raratem Nah om, kali ini kita kedatangan customer Ini sih sebenernya customer lama kita Langganan lama kita Pokoknya ini customer yang selalu apa-apa kalau upgrade di tempat kita Nah, ini kebetulan tuh customer ini datang itu udah malem ya Ini kita nungguinnya tadi gak apa-apa Ini jam berapa sekarang? Nah, udah hampir jam 11 ya tuh Pada udah tutup semua tuh toko Nah, di blok kita udah pada tutup semua Emang kalau jam segini sih udah tutup semua terus lampunya juga udah mati Untung kita punya pencahayaan yang alhamdulillah bisa membuat lebih terang lagi pengerjaannya Nah, jadi om disini tuh brio tipe RS ini kita upgrade yang tadinya saya gak sempet ngevideo ya Yang pertama kita upgrade itu adalah speedometernya kita gantikan dengan speedometer kepunyaan HR-V Nah, ini ya kita coba lihat Tuh ya Nah, kepunyaan HR-V nanti kita rilisnya bareng-bareng aja dengan setirnya Nah, terus yang kedua om Nah, project kita yang kedua ini yang memakan waktu sampai malem ini Tapi sih emang customer kita datangnya juga malem sih Jadi wajar selesainnya juga malem Nah, ini kita memakai setir CR-V generasi 4 yang build up om Nah, kenapa kita yang build up? Karena ini disini om bisa lihat sendiri Itu udah ada tombol telepon Terus lalu udah ada tombol cruise control Disini cruise control terus ada MID complete lah semuanya ya Nah, jadi inilah setir CR-V generasi 4 yang build up Ini setir yang cukup langka gitu om CR-V ya, CR-V yang build up generasi 4 Udah ada juga pedal shiftnya tuh Itu pedal shiftnya Nah, sekarang kita tinggal menunggu proses instalasi di airbagnya Nah, jadi ini setirnya om udah matching banget Nanti itu sama speedometer HR-V ya HR-V yang Prestige Dan itu speedometernya juga di info kan Itu speedometer baru Jadi kilometernya akan kembali ke 0 Aduh blur Nah, jadi kita tunggu aja prosesnya Ini udah pada tutup semuanya Ini alat-alat masih berantakan Aduh Nah, disitu tim kita sedang memproses instalasi ya Tuh, udah pada kecapean sih Nah, ini muka ini kita zoom nih Tuh Ini dipantau langsung sama om ya Nah, jadi kalau semua customer Pokoknya kita Kita samain sih om Maksudnya ya Kalau dia pengen datang Terus udah bikin janji Dari hari yang lampau Pasti kita tunggu Sampai datang Gitu Oke, kita tunggu dulu videonya Eh, kita tunggu dulu instalasinya Nah, ini tim saya nih Sedang memasang airbagnya Nah, jadi airbagnya itu om Emblemnya udah merah tuh Mantap Ben, masuk Pas ya Oke, jadi ini tinggal kita pasang aja Terus tinggal kita baut Pokoknya nanti hasilnya kita rilis bareng dengan speedometer Oke Nah, Alhamdulillah project malam kita udah selesai Nah, ini langsung aja kita rilis hasilnya om Yang pertama kita rilis itu adalah speedometernya Tuh om, lihat Gila ya speedometernya Keren banget Kita tutup pintunya biar lebih jelas lagi Nah, itu dia om speedometernya Ya, ini kalau saya gelapin layarnya Nah, gitu dia Jadi, speedometer ini Kita kecilin dulu Jadi, speedometer ini om Pemasangannya di Brio RS ini plug and play om Jadi, kita tidak ada ngerubah apapun Tinggal colok aja gitu Kebetulan ini kita pakai speedometer HRV ya HRV yang prestis gitu Tuh Dan di sini udah ada juga range bensinnya Kalian bisa lihat nih Ini saya gelapin Ini kalau saya tekan Tuh Range bensinnya ini Di angka 104 km lagi Baru habis gitu bensinnya Nah, terus ada trip A FIG Trip B Terus pengaturan jam Lalu ini Ada berapa kilometer yang telah kita lampaui gitu Sudah seribu ya Tadinya masih 0 km Tuh Udah jam 1 malam Gak apa-apa Terus speedometer udah beres ya Ini penampakannya Ini kalau saya gas RPM nya Tuh Fungsi normal Ini kecepatannya nambah jadi 220 Terus setelah itu Nah Terus setelah itu Ini Apa Ini omnya udah mau balik udah malem gak deh Nah Singkat aja Ini speedometernya Ini ntar warnanya bisa diganti om Nah Bisa diganti ya Nah Udah beres untuk speedometer Lanjut ke setir Ini setirnya om Setirnya itu build up ya Ini kita hidupin lampu kabinnya Tuh Nah Jadi ini build up Dan ini berfungsi ke headwind nya Ini langsung aja kita tes Om bisa lihat di headwind nya Ini kita gedein Kita kecilin Ganti channel Ganti channel lagi Bisa ya Nah Ini untuk menu Nah Jadi fungsi apa disini menu Nah Ini ke radio Spotify iPod Aux Bluetooth DVD Ke radio Jadi fungsi normal om ya Untuk teleponnya juga bisa nih om Cuma ini Harus connect dulu bluetoothnya ke teleponnya si om ya Baru bisa digunakan Terus ada cruise control Yang akan support nanti Akan kita ini Akan kita tes lagi Ini omnya akan datang lagi untuk Pengaktifan cruise control Kalau support gitu Ini kita lagi mengusahakan Jadi itulah om Setirnya Build up ya Ini emblemnya udah merah Nah Nah Kita keluar lagi Udah selesai Rilis hasilnya Nah Ini kalau penampakan dari luarnya om Tuh Speedometer nya Matching nya Terus ini ada lampu nya om Ada lampu Audio steering switch nya Cuma ini gak terlalu keliatan Karena ini Lampunya cuma kecil Tapi tetep Kalau untuk malem Dia pasti keliatan Oke om Sekian dari saya om Jangan lupa subscribe Ada tombol subscribe di bawah video saya Itu om tekan aja Biar om tau apa apa aja Selanjutnya Video yang kita upload setiap harinya Sekian dari saya om Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax